Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Versus X250 Motor yang sampai saat ini masih bertahan generasi pertama Nah, dengan bertahannya model ini hingga sekarang, bagaimana opini saya menurut motor ini? Simak videonya sampai selesai Desain Versus X250 ini untuk saya pribadi sih sebenarnya tidak yang bagus sekali, tapi juga tidak yang jelek sekali Bisa dibilang desain aman lah Namun kalau saya bandingkan dengan kompetitornya, motor ini jauh lebih terasa aura tourernya Gagahnya motor touring on route, ya motor ini, tinggi, lebar, dan kekar Tangki bahan bakar Versus X250 ini juga punya kapasitas yang sangat memadai, yaitu 17 liter Sangat cocok untuk motor ini, yang mana dengan kapasitas tangki yang besar ini bisa menempuh jarak lebih jauh Katakanlah, hitungan kasar tiap 1 liter itu bisa 25 km, maka dengan full tank bisa menempuh 425 km Speedometer versi 250 ini secara bentuk saya suka, dimana pakai model perpaduan analog dan digital Info yang ditampilkan juga lengkap Dari konsumsi bahan bakar rata-rata, jam, odometer, indikator eco, dan banyak lagi yang berguna ketika kita bergendara Kemudian di sebelah speedometer ada colokan untuk mengecharge smartphone Pas sekali untuk kalian yang touring jarang berhenti Kalian bisa charge sambil bergendara Mesin versi 250 ini kelebihannya bukan dari performa, tapi dari fitur yang sangat berguna Yaitu adanya assist and sleeper clutch Fitur ini membuat tangan kiri kita tidak mudah pegal mengoperasikan kopling karena sangat ringan ketika kita tarik tuasnya Kemudian sleeper clutch juga mengurangi engine brake ketika kita turun gear Jadi hentakan engine brake lebih halus yang otomatis badan kita juga tidak cepat pegal merasakan engine brake motor ini Ergonomi bergendara versi 250 ini layaknya motor touring sih yang pasti, sangat nyaman Dimana stangnya tinggi dan lebar, serta jarak ke badan itu cukup dekat Jadi badan cenderung tegak untuk saya yang tinggi 167 cm Jognya cukup tebal dan lebar Lalu posisi kaki naik footstep juga cukup maju Jadi cukup betah sih kalau menempuh jarak jauh Untuk ergonomi penumpang ini juga nyaman Pertama yang dirasakan sih jognya yang tebal dan memadai seperti jog pengendara Kemudian dari posisi kaki naik footstep juga nyaman Posisinya cukup jauh dari jog membuat paha saya turun Jadi kaki lebih santai Lalu jarak ke pengendara gak jauh Tapi untuk selisih ketinggian lumayan jauh sih Meskipun begitu, karena adanya box samping membuat ada rasa tenang Gak tau kenapa, tapi rasanya lebih tenang sih Apalagi kalau di belakang ada top box Semakin tenang dan bisa senderan Setelah membahas kelebihan Sekarang saya akan membahas kekurangan Kawasaki versi X250 Lampu versi X250 ini semuanya masih pakai halogen Dan yang kurang kental aura versi seperti kakaknya Yaitu bentuk lampu depannya yang bermata satu Tidak bermata dua seperti versi X1000 atau versi X650 Untuk versi rakitan di Indonesia Lampu LED tembak tidak ada lagi seperti model pertama Yang masih rakitan Thailand Cukup disayangkan juga sih Karena lampu itu berguna ketika melewati jalan yang gelap Untuk rem memang depan dan belakang sudah cakram Sayangnya untuk rakitan di Indonesia Tidak ada fitur ABS Padahal di versi Thailand sebelumnya ada Sayang sekali ya Itu fitur yang sangat dibutuhkan Apalagi untuk motor kelas Tourer Karena motor ini punya dimensi besar dan tinggi Lalu motor ini juga dipakai membawa barang banyak di box Otomatis beban ketika mengeram lebih besar Kalau kita kurang mahir mengeram Dengan tidak adanya ABS bisa rawan ban mengunci dan berakibat jatuh Dimensi versi 250 ini besar dan tinggi Ya wajar sih untuk motor di kelasnya Karena dimensinya ini Kalau kita melewati jalan yang ramai Apalagi macet Kita jadi harus lebih bersabar Manuver di kemacetan dengan motor ini Sangatlah berbeda dengan motor naked Apalagi metik kecil Stangnya sangat lebar dan spionnya juga demikian Apalagi kalau pakai box samping Akan semakin hati-hati Rawannya enggol dan disenggol Mesin versi 250 ini punya basis yang sama dengan Z250 dan Ninja 250 generasi kedua Dimana secara performa mesin bukan yang spesial Tapi versi 250 punya tenaga dan torsi lebih besar dari dua motor tadi Tenaganya 33,7 HP di 11.500 RPM Dan torsi 21,7 Nm di 10.000 RPM Dengan performa seperti itu Di motor kelas Tourer sebenarnya kurang bertenaga Apalagi dengan torsi maksimal yang diraih di putaran mesin tinggi Kalau dipakai berkendara sendiri tanpa membawa barang di box Menurut saya masih cukup Namun kalau dipakai boncengan dan membawa barang Akan terasa berat tarikan bawahnya Itu kalau dipakai berkendara di perkotaan yang sering stop and go Tapi kalau di jalan lengang Bebas ambatan sih pasti oke-oke saja kok Kunci versi 250 ini sama halnya dengan motor kelas 250cc pada umumnya Tidak dilengkapi pengaman ganda Jadi perlu hati-hati kalau kalian parkir di tempat yang kurang aman Bila perlu, kalian tambah sendiri kunci ganda Box bawaan versi ini menurut saya ukurannya kecil Dimensinya kurus dan ditambah lagi bagian tengahnya cekung Jadi semakin terasa kecilnya ruang penyimpanan barang di box ini Untungnya dari Kawasaki sudah menyediakan bracket top box Jadi kita tinggal beli top boxnya saja Mungkin box samping bawaan ini dibuat seperti ini Supaya tidak melebih lebar stang sehingga tidak melanggar regulasi Ya setidaknya yang versi Tourer ini sudah dilengkapi box samping bawaan dari Kawasaki Jadi kita bisa lebih beremat untuk membeli box sendiri Oke mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki versi X250 ini Nah bagi kalian pengguna motor ini atau pernah mencoba motor ini Kalian bisa tambahkan opini kalian juga apabila ada yang belum saya bahas Dan semoga video saya bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini Sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini jangan lupa like Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram saya dan TikTok di Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton